Intro Oriel channel Oriel channel Oriel channel Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampo Rasun Rampes Alhamdulillah Baraya Asep TV kita jumpa lagi di tempat yang mungkin bagi kita ini cukup asing tapi bagi yang sering kesini ya tidak asing ini adalah kantor desa Cilampeni nah desa Cilampeni punya sesuatu yang sangat unik dan khas yaitu Gepuk Cilampeni dan sate Cilampeni kalau belum pernah merasakan cobain biar tidak penasaran ya Pak Ades nah ini kebetulan di samping kanan ini kepala desa Cilampeni Kang Aeb Saifullah kebetulan juga di samping Kang Aeb ini adalah Kang WS beliau dari Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Asep Dunia sebagai bandara umum kebetulan ini ada Neng siapa Neng? Neng Tati Rohayeti beliau sebagai pegiat masyarakat di desa Cilampeni dan saya sendiri sebagai presiden Paguyuban Asep Dunia ini ada bincang-bincang dengan Pak Ades tadi cukup menarik katanya bagaimana agar di desa Cilampeni ini bisa mengoptimalkan potensi UMKM masyarakat yang ada di sini nah ini barangkali dari obrolan ini mungkin ada stakeholder yang bisa menangkap mungkin apa yang akan disampaikan oleh Pak Ades maka Pak Ades kita sampaikan ke pemirsa Terima kasih Kang Asep Paguyuban Kang Asep Sadayana atur non-bizan ke pemirsa Sadayana peminti amah di dia desa Cilampeni atur aturan Abdi Kepala Desa di desa Cilampeni merupakan salah satu desa yang transisi antara perkotaan dan perdesaan usaha sebangan jadi desa diskotiknya diskotik di sisi kota Sautik luar biasa saya juga ditunjuk mungkin peruntukannya industri karena sudah terbentuk sekian lama 20 tahunan itu udah daerahnya industri kawasan industri kawasan industri sehingga masyarakat kami kebanyakan itu sebagai buruhnya buru di perusahaan dan juga sebagian kecil hanya 10% itu sehingga tinggal petani mudah-mudahan dari obrolan sekarang ini kan Asep ya kami di sini kalau dari industri itu banyak limbahnya kalau limbahnya ini biasanya dijual sedemikian rupa aja barangkali misalnya ada dari rekan-rekan kita di luar sana untuk juga bisa jadi sumber kreativitas di kami para pemuda di kami bisa berkreativitas tidak hanya untuk bisa masuk pabrik saja tapi juga bisa berguna suasana di luar dengan kreativitasnya misalnya dari limbah-limbah itu ada kones ada apa dan sebagainya limbah-limbah industri aja dari dari dalam itu ada ada dus ya Oh dus kones ada drum ada ada kain perca dan lain sebagainya barangkali itu bisa ada tangan-tangan kreatif yang dioptimalkan ya bukan hanya di daur ulang tapi sudah bentuk bahan jadi dibuatkan sesuatu bahan atau kreativitas itu menjadi nilai seni yang bisa menjadi bahan jual tinggi lah ya betul banyak kones cuma sekilohnya hanya 2000 rupiah satu kilo itu bisa 7 buah 5 buah padangkali kalau nanti dibuat sesuatu yang lebih bermanfaat itu satu buahnya bisa 5000 rupiah kan begitu luar biasa ini mungkin bisa menjadi sesuatu sumber-sumber usaha bagi masyarakat di kami disini karena terus terang aja sumber-sumber kami disini juga sangat banyak itu yang bisa dimaksimalkan untuk diolah sedemikian rupa supaya nilainya bisa bertambah dengan baik kami ingin mengoptimalkan tenaga para pemuda ya para remaja yang sekarang ini ini beranjak untuk dewasa ini mau keluar sekolah atau apa jadi karakter kita gerakkan sedemikian rupa supaya punya kegiatan yang lebih baik dan mengoptimalkan sumber daya yang kami ada ini karena terus terang disini itu untuk pertanian sudah nggak ada ya untuk lahannya udah kurang ya lahannya udah udah tinggal 20 hektare lagi lah udah habis terus juga untuk meningkatkan lain sebagainya kami juga kurang terlihat kecuali hal-hal yang ada di depan mata ini barangkali ada terserang untuk apa ada pihak lain yang bisa menangkap peluang yang ada di desa celamini ya bantu kesini dengan keahliannya dan sebagainya kalau jual-jual beli seperti itu udah biasa disini para bandar datang kita jual maksudnya jangan seperti itu ada yang bisa dimanfaatkan misalnya dengan kreatifitas atau dan lain sebagainya Handicrape lah Kak Lina betul-betul kerajinan seperti apa sehingga nilai jualnya bisa tumbuh dengan baik tinggi nah seperti itu ya kira-kira Neng kira-kira ini dari pemuda nih pemudi ada hal tadi sampaikan Pak Kades nih apa Neng sumbangsinan yang mumpung ada Pak Kades nih di sini silahkan ada adanya dengan dorongan dari support dari rekan-rekan di luar yang mau siangnya mau mengembangkan nilai tambahnya lebih besar ya ya kan WS kira-kira ada yang sampaikan kalau saya menangkap dari ini ini peluang Pak Kades yang tadi disampaikan pertama karena silahkan ini terkenal dengan sate-sate keputusnya mungkin ya itu juga bisa di apa ya lebih menarik lagi di apa ya namanya itu lebih kemas lagi ya mungkin dikampungnya sendiri dibuat jadi menarik Pak jadi untuk menarik seperti desa perwisata Oke jadi mungkin dari dari sisi kebersihannya masyarakat di apa dimotivasi ini Pak mencoba di Purwakarta untuk ya Bu Haji itu kan ternyata itu wajibnya tersinggalkan ya ya yang jika itu banyak juga tetangga dari-dari yang lain itu memberdayakan tetangga sekitar ya seperti lapangan sepak bola takun itu sehari itu berapa ribu itu berapa puluh juta mungkin ratusan juta sejarah itu itu nah ini kan sudah diuntungkan dengan ikon-ikonnya ya ikonnya sudah terkenal ya sate sama gepuk mungkin yang sudah eksis berusaha di sana itu bisa tambah besar tapi masyarakat yang lain itu bisa menumpang juga salah-salah selain yang tadi kata bapak disini juga banyak potensi lain dari limpa-limpa itu tidak hanya dijual begitu saja tapi diolah lagi untuk menjadi barang yang lebih termilai betul-betul kami perlu-perlu tenaga ahlinya kami yang memberikan arahan terus gini Pak Kades terkait untuk mengembangkan potensi ya Pak Kades ya di sini mungkin kan ada beberapa UKM ya gitu dari masyarakat kemudian juga mungkin barangkali ada masyarakat yang memang secara apa secara home industri gitu kayak sate itu kan udah masuk home industri ya gitu apa ada wadah Pak Kades wadah apa operasi atau mungkin ada apa kira-kira di desa ini biasa ini ada boomdes ya yang awal-awal dari bulan kemarin itu kita mendapatkan bantuan dari gubernur program shopee itu ada tercatat di depan itu gitu jadi UMKM kita nanti yang punya punya kreatifitas dalam UMKM di kita ada di sini tuh ada Ali Agrem ya ada yang buat kue-kue seperti itulah cembil-cembilan kayak begitu nanti insyaallah di bumdes ini kita akan buatkan spas semacam apanya ya itu teh jadi buat memasarkan kebetulan kan kita kita ada software di sini jadi pemasarannya online ya lewat shopee itu ya nanti dan kebetulan kita kerjasama dengan ini di berjembatannya dari Pak Gubernur langsung ya dengan bumdes-bumdes yang mendapatkan bantuan ini insyaallah nanti kita coba untuk online kan apapun yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita belanjanya lewat shopee dagangnya juga lewat shopee kayak seperti itu mudah-mudahan itu sangat bermanfaat juga karena link ini ya tidak semua desa mendapatkan juga cari jodoh juga nanti shopee yang datang kayaknya seperti itu mudah-mudahan kebetulan baru baru seminggu ini ya ya Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa segera UMKM di kita juga tumbuh dengan baik Alhamdulillah cuma ya terkendalanya itu dalam kondisi seperti ini juga cukup kesulitan juga ya dengan pemasarannya ya jadi mudah-mudahan Pak Kades lewat ini Asep TV ini karena ini didengar ribuan orang ya dan ini kan tidak hanya di Jawa Barat kalau udah digital ini kemana-mana mudah-mudahan tadi ada stakeholder yang bisa menangkap kegalauan dari Pak Kades ya jadi kalau saya simpulkan di desa ini karena ini kawasan industri jadi salah satu penghasilan desa ini adalah limbah ya limbah dari pabrik nah gimana tadi caranya agar limbah itu itu tidak jual begitu saja tapi dioptimalkan menjadi nilai tambah yang luar biasa nilai masukan juga bagi warga desa dan lain sebagainya mudah-mudahan baraya Asep TV bisa ada yang menangkapnya ya ini kebetulan desa Cilampeni ini terletak tidak jauh dari pusat kota Soreang ini terletak di Jalan Raya terusan Kopo Katapang ya Pak Kades ya ini barangkali Pak Kades bincang-bincang kita karena ini sekali lagi kebetulan masih dalam suasana dirgahayu 17 Agustus 45 mungkin kita sampaikan salam kemerdekaan siap pada baraya Asep TV dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 semoga Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh paguyuban Asep dunia di Asep ku Asep ke Indonesia Tampak Muhammad Terima kasih.